Pemirsa KPK resmi menahan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajudin. Ilham Arief ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana selama 5,5 jam di gedung KPK. Ilham ditahan atas kasus dugaan korupsi terkait kerjasama kelola dan transfer instalasi PDAM Kota Makassar tahun 2006 hingga 2012. Dengan total kerugian negara 38,1 miliar rupiah. Ini adalah kali kedua Ilham ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya ia lolos dengan memenangkan pra-peradilan. Namun KPK kembali menetapkannya sebagai tersangka. Permohonan pra-peradilan Ilham yang kedua ditolak oleh PEN Jaxel. Ilham menyatakan ia menghormati keputusan KPK atas penahanan dirinya. Ia juga mengaku akan bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum. Yang pertama saya harus menghormati dan menghargai keputusan ini. Apapun yang menjadi keputusan saya harus hargai. Dan ini saya akan hibuti prosedurnya seperti apa nanti. Walaupun sebenarnya saya sudah melalui tahapan-tahapan untuk pengakuan terhadap keapsaan saya sebagai tersangka melalui pra-peradilan dan kemudian ada spring kedua. Ya mudah-mudahan doa teman-teman wartawan lah di pengadilan akan pembuktiannya nanti terhadap kasus yang dituduhkan saya korupsi pada jasama rehabilitasi PDRN. Pihak lain yang terlibat siapa saja Pak? Selain Bapak? Pihak ketiga. Yang namanya PDRN ya. Oke cukup ya. Terima kasih-banyak. Doainlah.